Aturan Menteri Ketenaga Kerjaan mengenai pencairan dana jaminan hari tua yang bisa dicairkan pada usia 50 tahun menuai pro dan kontra. Bahkan para buruh mengancam akan terjun ke jalan jika peraturan itu tidak dibatalkan. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT yang tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam aturan baru, peserta BPJS Tenaga Kerja Baru bisa mencairkan dana JHT 100% pada usia 56 tahun. Sementara di Pasal 5 dijelaskan, peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, dana jaminan hari tua diberikan pada saat usia peserta 56 tahun. Peraturan Menteri ini mendapat penolakan dari kaum buruh sebab berbeda dengan aturan sebelumnya, di mana JHT bisa dicairkan satu bulan setelah peserta terkena PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan. Buruh mendesak, Menaker Ida Fauziah mencabut aturan baru pencairan JHT karena tidak adil dan makin menyusahkan kaum buruh. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini menyakitkan kaum buruh di tengah PHK yang masih tinggi, dunia usaha belum bangkit. Apa motivasi dibalik kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini? Kami meminta segera Menteri Tenaga Kerja mencabut PHK nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan JHT dan buruh, ribuan, bahkan puluhan ribu buruh dalam waktu dekat akan aksi besar-besaran di kantor Menteri Tenaga Kerja dan di seluruh Indonesia untuk menolak PHK nomor 2 tahun 2022. Karohomas Kemenaker mengatakan aturan pencairan JHT dibuat sebagai perlindungan kepada peserta dengan harapan masih memiliki dana untuk kebutuhan hidup saat memasuki usia pensiun. Menurut Hairul, peserta dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun bisa mencairkan sebagian saldo JHT, 30% untuk kepemilikan rumah dan 10% untuk keperluan lain. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 2 tahun 2002 ditanda tangani pada 2 Februari lalu dan baru akan berlaku 3 bulan kemudian pada Mei 2022.